Sebuah mobil menabrak KRL pada penumpang di jalur hiris stasiun Cittayam, Depok. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu 20 April pagi saat jam berangkat kantor. Berdasarkan laporan KAI komputer lain, petugas sudah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan evakuasi. Mereka menyebut KRL yang teribat adalah KA 1077 Rute Bogor, Jakarta Kota. KAI komputer lain menjelaskan, akibat insiden tersebut, kereta tidak bisa melanjutkan perjalanan. Akibatnya seluruh penumpang dievakuasi. Penjaga pintu tol perlintasan Cittayam, Depok sempat memberi peringatan kepada pengemudi mobil sebelum tragedi terjadi. Namun peringatan itu tidak didengar. Terima kasih telah menonton!